Ya Anda kembali bersama kami dalam Prime Time, kami masih melanjutkan perbincangan bersama Pak Dhani Amrul Ihdan, tenaga alih utama KSP. Pak Dhani, kalau bisa di-breakdown dan dipelajari, selama 2020 ini kita mengalami kontraksi ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita minus di angka 2,07 persen, kalau untuk di pertumbuhan ekonomi kita di 2021, apa yang akan pemerintah lakukan untuk meningkatkan itu di tengah kondisi pandemi yang kita tahu ini akan menjadi endemik ke depannya? Baik Pak, baik Pak Bopi. Jadi kalau kita melihat dari formulasi pertumbuhan ekonomi, bahwa pertumbuhan ekonomi kita memang masih minus ya, sampai dengan saat ini. Tapi, kalau kita juga tahu formulasi dari pertumbuhan ekonomi itu ada government expenditure, ada investasi, ada krisis ekspor dan impor. Nah, ketika memang, ketika investasi juga memang tidak mengalami kenaikan, karena sekarang dalam masa PPKM ataupun dulu PSBB, semua orang berjaga-jaga kan, cenderung untuk menyimpan uangnya dan tidak mengkonsumsi apalagi investasi. Demikian juga ekspor dan impor, juga ekosistem ekspor dan impor juga mengalami permasalahan yang cukup serius. Sehingga, sehingga yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan laju government expenditure untuk pengeluaran pemerintah. Sehingga serapan berbagai sektor di kementerian dan lembaga yang padat karya, yang padat pengeluaran dan padat produktivitas untuk men-support terjadinya ekonomi yang di semua sektor bisa hidup. Jadi, apa namanya, subs, dan lembaga ini. Ya, silakan. Ya, di sini. Sekarang, ya, sekarang. Sekarang, ya, selanjutnya. Berbagai lembaga turi menunjukkan dari rumah sakit, rumah sakit, atau fasilitas kesihatan menunjukkan pemerintah. Ini untuk bisa kita bisa mendapatkan tracing dengan lebih baik lagi. Kemudian juga, jarang lain adalah fasilitas penunjang basic. Dengan support kita kepada para tenaga manis dalam hal alat-alat penunjang manis, kayak APD, ventilator, dan segala kebutuhan rumah sakit yang harus dipenuhi oleh pemerintah masuk dalam paket dari penyerapan anggaran di bidang kesehatan. Dan terakhir adalah persoalan vaksin. Yang harus mencakup 180 juta masyarakat Indonesia dengan kita tegar secara masif untuk menerima prioritas kuih tenaga medis, yang di belakangnya sekitar 1,4 juta, ambil lusun cekupan praktikasi, dan sekarang pelayan publik, Lansia, ada 21 juta kurang lebih, yang dalam waktu tidak terlalu lama, sekarang di DKI dan di beberapa daerah di Pulau Jawa, bulan Maret, awal Maret ini sudah mulai dilakukan. Itu menggunakan penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan. Nah, sehingga ini subsektor yang men-support di dalam Kementerian Kesehatan, di situ ada para supplier, para mitra-mitra binaan, termasuk di dalam UMKM, bisa hidup. Nah, sehingga UMKM-UMKM, mitra binaan ini kan juga, ya bisa menghidupi para pekerjanya, dan pertumbuhan subsektornya juga berjalan dengan bagus. Jadi, pemerintah adalah... Baik, Pak Dhani, tampaknya kami memiliki gangguan komunikasi kembali dengan Anda, tapi kami sudah menangkap pesannya, kami harapkan upaya dan juga sinergi pemerintah dan juga pelaku usaha untuk terus berupaya dan berinovasi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.